Halo, kamu atau teman kamu pernah ngalamin pinggang pegel atau bahkan sakit karena duduk seharian? Aktivitas lain seperti olahraga? Atau sekedar jongkok dan mengambil sesuatu dari lantai? Saya pernah. Nah, ingat pinggang kita adalah bagian yang sangat penting untuk postur. Perlu diperhatikan. Dirilis atau stretching, dikuatin atau strengthening. Siapin 25 menit dan handuk mandi yang digulung memanjang kayak begini. Kita kasih perhatian ke pinggang kita. Oke, saya sudah siap dengan outfit dari Happy Fit yang nyaman dipakai latihan. Jangan lupa handuk yang sudah digulung memanjang seperti ini. Siapin di samping mat. Kita mulai. Berbaring di atas mat. Kita mulai dengan pelvic curl. Rasakan kedua kaki kamu menapak di atas matras. Sitting bone dan tailbone. Tulang ekor kamu masih panjang. Engage abdominals. Tarik lower abdominals kamu. Masukkan ke dalam. Exhale. Dan rasakan seperti kamu membawa lower abdominals dan pelvic floor naik ke arah belly button atau pusar. Dan tailbone kamu ikut menekuk, melipat. Dan dorong hips kamu ke atas. Inhale. Exhale. Articulate down. Turun lagi. Sitting bone memanjang. Exhale. Tarik lower abdominals kamu. Masuk ke arah belly button. Pastikan ribcagemu menutup ke tengah. Dorong hips ke atas. Ribcage tetap seperti didorong ke arah spine. Inhale. Buka ribcage kamu ke kiri dan ke kanan. Jangan biarkan naik ke atas. Lateral breathing. Exhale. Exhale. Inhale. And exhale. Bawa hips kamu ke atas. Ribcage seperti didorong ke arah spine. Dorong sedikit lagi hips kamu ke atas. Pakai hamstring dan pakai glutes. Inhale. And exhale. And exhale. Tarik tailbone kamu. Pakai abdominals. Hips ke atas. Ribcage tetap didorong ke arah spine. Rasakan seperti kamu mendorong sitting bone ke arah lutut. Supaya hip bagian depan agak sedikit lebih terbuka. Inhale. And exhale. Dua kali lagi. Exhale. Tarik tailbone kamu. Pakai abdominals. Naikkan lower abdominals ke arah pusat. Dorong hips ke atas. Ribcage tetap didorong ke arah spine. Hips ke arah langit-langit. Rasakan seperti kamu mendorong sitting bone pelan-pelan ke arah lutut. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Exhale. Hips up. Ribcage tetap ke arah spine. Seperti dorong sitting bone ke arah lutut. Lalu sekarang kita akan melakukan sedikit hip pulses. Hanya hip yang turun sedikit. And push it up. Turun sedikit. And up. Turun. Pakai bokong dan hamstring. Dorong lagi ke atas. Drop. And up. Turun sedikit. And up. Ribcage tetap didorong ke arah spine. Up. Dan turun. Up. Dua lagi. Inhale. And inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Sekarang kita akan melakukan leg lift dengan sedikit leg circle. Saya akan mulai dengan mengangkat kaki kanan ke tabletop. Inhale. Exhale. Engage abdominal. Pertahankan hip kamu stabil ketika kaki kananmu terangkat. Jangan lalu hipnya miring ke kanan. Hold. Stable dengan perut kamu. Inhale. Kakimu turun. Buka sedikit kneesnya ke arah luar. Kamu hanya buka sejauh kamu bisa mempertahankan hip bone. Mengarah ke langit-langit. Tidak jatuh ke sebelah kanan. Angkat. Tutup ke tengah. Inhale. Open. Lift. Tutup ke tengah. Turun. Buka. Sekali lagi. Kamu hanya bisa buka selebar. Kamu bisa mempertahankan hip bone. Kamu tetap mengarah ke atas. Up. Tutup. Down. Open. Up. Close. Dua lagi. Buka. Up. Close. Satu kali terakhir. Up. Close. Sekarang kita reverse. Dari tabletop position. Buka dulu keluar. Baru turun. Hipnya tetap stabil. Tutup. Naik ke atas. Buka. Inhale. Exhale. And up. Buka. Down. Tutup. And up. Pakai paha dalam sebelah kiri. Untuk mempertahankan kaki kamu tetap ada di centerline. Dua lagi. Satu kali terakhir. Sekarang kita ganti kaki. Kaki kanan turun. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Stabilkan pinggul. Pertahankan perut. Kaki kiri naik ke tabletop. Inhale. Down. Buka. Hanya sejauh kamu bisa mempertahankan hips kamu tidak miring ke kiri. Up. And close. Inhale. Up. Down. Open. Up. Close. And then down. Open. Up. Close. Pertahankan paha bagian dalam sebelah kanan. Supaya kedua kaki kamu tetap ada di centerline. Tidak jatuh keluar. Inhale. Up. Up. Close. Dua lagi. Up. And close. Satu kali terakhir. Up. And close. Sekarang kita reverse. Kita buka dulu. Tutup. Inhale. Close. Inhale. Buka. Pertahankan hips kamu stabil. Jangan sampai jatuh ke kiri. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Good. Sekarang, kaki kirimu tetap di atas table top. Perlahan-lahan, kaki kananmu jinjit di atas matras. Pertahankan perut kamu. Abdominals in. Kunci. Bernapas di ribcage. Leg changes. Inhale. Exhale. Ganti. Inhale. Inhale. Perhatikan kamu bergerak dari hips joint. Bukan hanya kneesnya yang naik turun. Inhale. Knee kamu tetap sudutnya 90 derajat. Inhale. 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 Dua kali lagi terakhir. Inhale. 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 Taruh telapak kakimu. Turunkan kaki yang satunya. Oke. Sekarang, kita akan pakai handuk mandi yang sudah digulung memanjang tadi. Inhale. Inhale. Posisi pelvic curl. Angkat hip kamu. Taruh handuk mandimu. Sedikit di atas tailbone. Ada tulang yang memanjang di bagian belakang dari kiri dan kanan. Kira-kira di belakang, di sisi belakang dari hip bone kamu. Ya. Taruh tanganmu di atas handuk. Stabilkan hips. Engage abdominus. Satu kaki naik ke tabletop. Satu kaki lagi naik ke tabletop. Pastikan kaki di posisi tabletop. Knee-nya 90 derajat. Lalu, heels together. Buka knees-nya ke arah luar. Kakimu seperti menapak di lantai. Dorsiflexion. Seperti itu. Ya. Sekarang, luruskan kaki ke arah depan. Diagonal ke depan. Agak naik ke atas. Inhale. Exhale. Pertahankan perut kamu. Inhale. Jangan lepas perut. Karena dengan posisi kaki memanjang seperti itu. Kalau kamu lepaskan perut, akan berat di lower back. Dua kali lagi. Exhale. Inhale. Tekuk. Satu kali terakhir. Exhale. Inhale. Tekuk. Oke. Luruskan kaki muka atas. Langit-langit. Masih tetap external rotation. Heels-nya tetap menempel satu sama lain. Opening. Inhale. Buka. Exhale. Tutup. Kalau kamu punya center line. Yang ada di antara heels kamu. Ketika kamu buka. Jarak kedua heels. Terus ke garis tengah kamu. Antara kanan dan kiri tetap sama. Exhale. Inhale. Exhale. Coba pertahankan sitting bone tetap panjang. Inhale. Exhale. Exhale. Open. And exhale. And open. And exhale. Satu kali lagi. Open. And exhale. Paralel. Paralel. Sekarang. Menjauh dari center line ke depan dan ke belakang. Scissor. Inhale. Double breath. Jaga supaya kaki yang reach out ke depan tidak jatuh terlalu jauh ke depan. Satu kali terakhir. Kembali ke tengah. Paralel. Tekuk ke tabletop position. Buka tanganmu. Ke T position. Spine twist supine. Ke arah saya. Inhale. Exhale. Kembali ke tengah. Inhale. Inhale. And exhale. Inhale. Twist. Exhale. Inhale. Twist. And exhale. Pertahankan. Knees kamu tetap in line dengan telapak kakimu. Ketika kamu twist, kamu tidak menggeser knees ke depan dan telapak kaki ke belakang. Tapi telapak kaki dan lutut tetap in line. And exhale. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir setiap sisi. Inhale. Exhale. And inhale. And exhale. Turunkan satu kaki. Satu kaki lagi turun. Angkat hips kamu. Tarik keluar towel-nya. Taruh di samping mat. Kita akan melakukan shoulder bridge prep. Set up di posisi pelvic curl. Inhale. And exhale. Dorong hips muka atas. Rib cage ke arah spine. Jangan lepaskan lower abdominals kamu. Pastikan kedua telapak kaki menjejak di atas mat. Saya angkat kaki kanan ke tabletop position. Inhale. Bukan hanya bergerak dari knees, tapi dari hip. And up. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Kaki kanan turun. Terlapak kaki di atas matras. Dorong lagi hip sedikit lebih tinggi ke atas. Rib cage ke arah spine. Angkat kaki kiri. Ke tabletop position. Inhale. Inhale. Down. Exhale. Dua kali lagi. Inhale. Inhale. Satu kali terakhir. Kembalikan kaki kiri ke matras. Dorong hip sedikit lebih tinggi. Inhale. And exhale. Inhale. Oke. Kita berbaring menyamping. Tangan bawah lurus. Kedua kaki rapat. Lurus. Pastikan ada small curve di bawah. Di pinggang bagian bawah. Dan matras. Tosnya together. Point. Bayangkan seperti kakimu diikat dari pinggul sampai ke ujung jari kaki. Side lift. Exhale. Inhale. Down. Exhale. Inhale. Down. Saya suka membayangkan seperti kaki bawah saya mendorong kaki yang atas. And down. And exhale. And down. And up. And down. Tiga lagi. Exhale. Satu kali terakhir. Tekuk dulu kedua kaki kamu. Taruh elbow di bawah. Elbow in line dengan shoulders. Atau sedikit lebih keluar dari shoulders. Yang paling penting pinggangmu tidak jatuh ke bawah. Tapi dorong pinggangmu menjauh dari matras. Luruskan kedua kaki. Angkat kaki yang atas. In line dengan hips. Setinggi hips. Bawa ke depan. Small circle. Tarik ke belakang. Ke depan. Ke atas. Tarik ke belakang. Dan ke depan. Inhale. Inhale up. And back. Up. Tarik ke belakang. Pakai bokong. Bawa ke depan. Pertahankan. Perut kamu. Tetap engage. Dua kali lagi. Sebelum kita reverse. Sekarang kita reverse. Kita tarik dulu ke belakang. Ke atas. Circle ke depan sedikit. Ke belakang. Atas. Circle ke depan sedikit. Pertahankan hip line. Pertahankan waistnya. Tidak jatuh ke bawah. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Dua kali lagi. Inhale. Exhale. Satu kali terakhir. Kita bawa kembali ke tengah. Sekarang dari kedua kakimu point. Dari pelantar. Flex. Dorsiflexion. Kedua kaki saling menumpuk. Tangan di samping hips. Tarik napas. Inhale. Exhale. Angkat hipsnya. Jadi sejajar dengan pinggang kamu. And then inhale. Hips down. Exhale. Hanya hipsnya turun. Pinggang. Dan dada tetap terangkat naik. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. And dua lagi. Satu kali terakhir. Oke. Tekuk kaki kamu. Kita ganti sisi. Kita akan mulai dengan side lift. Kedua kaki lurus. Bayangkan seperti kamu diikat. Dari hip sampai ke ujung kaki. Inhale. Exhale. Lift. And down. Pertahankan small curve. Di bawah matras. Antara pinggang dan matras. Inhale. Tiga kali lagi. Inhale. 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 Satu kali terakhir. Inhale. Inhale. Tekuk dulu kedua kakimu. On your elbow Baru luruskan Pinggang kamu gak jatuh Dorong naik ke atas Buka dadanya ke depan Kakinya masih point Setinggi hip line Bawa ke depan Circle ke belakang Handed forward Ke belakang Forward Circle sedikit Tarik ke belakang Bawa ke depan Sekarang kita reverse Tarik ke belakang Up Circle Ke belakang Up Circle Tarik ke belakang Dua kali lagi Pertahankan perut kamu Supaya pelvic kamu tetap stabil Kembali ke tengah Rapatkan kedua kaki Dorsiflex Pinggangmu tidak jatuh Dadamu tidak jatuh Tangan di samping Kedua kaki saling menumpuk Inhale And exhale Dorong hipsnya ke atas Inhale Taruh hipsnya di bawah Turunkan perlahan-lahan Exhale Inhale down Exhale up Inhale down And up Inhale down Satu kali terakhir Up Inhale Down Good On your belly Masih di elbow kamu Kedua tangan Saling menggenggam seperti ini di depan Elbow di bawah shoulders Dorong chest kamu naik ke atas Jangan jatuh Dorong menjauh dari matras Dan seperti membuka dadamu ke arah depan Dorong tulang dadamu ke depan Angkat kedua kaki Melayang Kneesnya off the mat Single leg kick Saya mulai dengan kaki kiri Inhale 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 Exhale 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 In 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 Out 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 Inhale 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 Exhale Exhale Pertahankan Chest kamu Tidak turun And in 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 Exhale 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 Satu set lagi Kedua kakimu lurus Buka kedua tangan Turunkan dulu dada kamu Kita akan melakukan swimming Kedua tanganmu di samping pundak Lalu kakimu belum ditaruh Rapatkan sedikit Pakai inner thigh atau paha dalam kamu Inhale Naikkan dada Satu tangan naik di samping Satu tangan lagi di samping dada Kita akan melakukan swimming Pastikan kepalamu tidak mendongak Hanya dengan kaki Inhale Exhale Out 2 3 4 5 And inhale 2 3 4 5 And out 2 3 4 5 And in 2 3 4 5 Pastikan kamu bergerak dari glutes Bukan hanya dari lutut In 2 3 4 5 And exhale 2 3 4 5 And in 2 3 4 5 And exhale 2 3 4 5 2 kali lagi In 2 3 4 5 And exhale 2 3 4 5 And last one In 2 3 4 5 And exhale 2 3 4 5 Stop Kaki masih melayang Dadamu masih di atas Turunkan dada Turunkan kaki Dorong ke arah Child Pose Position 2 2 Napas disini Inhale And exhale Inhale And exhale Kita sudah selesai Terima kasih sudah bergabung dengan saya Hai, saya Audrey dari Alaya Pilates Senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini Kalau kamu enjoy latihan dengan video saya Dan menyukai Pilates Pernah terpikir untuk jadi guru Pilates? Mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion Dan banyak dari kami yang beranggapan Ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan Tapi sesuatu yang rewarding Dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy Ambil langkah pertama Dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates Klik link dalam komen Sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!